Kelas 7 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 120, yaitu sesi kedua, yaitu membaca. Nah, di sini yang bagian A-nya, perhatikan gambar 37, dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, ini pertanyaannya, kamu perhatikan gambarnya, gambarnya gambar 37, keluarga para mansa sedang bersih-bersih. Nah, nomor 1, siapa yang sedang membuang sampah, yaitu si Galang. Kemudian, yang nomor 2, siapa yang membersihkan jendela, yaitu Pak Rahman Shah. Kemudian, nomor 3, siapa yang sedang mengepel lantai, yaitu Sinta, kakaknya si Galang. Dan, keterakhir, nomor 4, siapa yang sedang menyimpan mainan, nah ini si Tamara, ya si Ara. Nah, kemudian yang bagian B, bacalah teks tentang pekerjaan rumah. Nah, lihat wordbox untuk kosa kata yang mungkin belum kamu kuasai. Judulnya adalah, Mari Bersih-bersih. Nah, ini keluarga para mansa bekerja bersama-sama untuk menjaga rumahnya bersih. Pagi hari, setiap orang di keluarga membersihkan tempat tidurnya, merapikan tempat tidurnya. Jadi, makes the bed ini, makes the bed artinya merapikan tempat tidur, bukan membuat tempat tidur ya. Tiap hari, Sinta menyapu dan mempel lantai dan galang membuang sampah. Masing-masing dari mereka bergantian mencuci peralatan dapur atau piring tiap malam. Ibu Posma memasak tiap hari. Ketika dia memasak, Ara biasanya bermain dengan mainannya. Ketika dia selesai bermain, dia menyimpan permainannya tersebut. Pak Rahman sah, mencuci baju tiap hari. Every other day ini sekali dua hari ya. Mencuci sekali dua hari. Dia membersihkan jendela dan furnitur atau perabotan tiap hari Sabtu. Keluarga Rahman sah, sibuk tiap hari. Nah, itulah untuk kali ini di halaman 120. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.